Hari ini Pak Pendeta, pahala karena ngasih makan. Lakukan kebaikan. Iya, lakukan kebaikan. Saya rasa malu ini dibayarin. Eh, bukan buat bawa, Pak. Buat kaum saya. Ini dimana, Pak Marcel? Langsung ke yang terdekat ya. Alhamdulillah. Bagi Pak Gojek. Bagi Pak Gojek. Abis ini, Pak. Boleh. Bagai-bagi tajik. Ramadhan berkat. Ramadhan berkat, Masya Allah. Banyak rezekinya semuanya. Amin, amin, amin. Bisa tukir itu, Bu. Ya. Nah, apa ini? Silahkan. Oke. Ini mungkin sederhana. Oke. Ini mungkin sederhana. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi, Pak Pendeta. Iya, selalu mulai. Aku seneng banget ketemu Pak Pendeta. Aku belum siap, kaget. Aku selalu siap. Oh, iya. Karena aku selalu nonton konten Pak Pendeta di TikTok. Aduh. Aku juga selalu nonton Youtubenya. Iya, makasih. Aku mau ngajak Pak Pendeta untuk kuartak Jill. Oh, fansnya udah banyak ini ya. Enggak lah, fans Pak Pendeta. Aku Pak Pendeta Lovat. Pak Pendeta, Bapak mau jajan apa? Saya pendeta Marcel lagi. Jangan Pak Pak. Ketua. Bro, bro. Oh iya, pendeta Marcel juga boleh? Pendeta Marcel. Boleh. Pensel. Disikat lagi. Aku punya challenge. Nanti Pak Pendeta yang jajan, nanti aku yang bagi-bagiin. Memang ya, jadi akhirnya dapat berkah semua ya. Dapat. Ayo Pak Pendeta, jajan. Aku pengen lihat Bapak kalau jajan gimana sih. Aduh. Kalau sekarang, biasanya saya pantau dulu. Tapi kali ini langsung disikat berarti ya. Pantau kenapa? Supaya aman, biar gak ketahuan kan. Oh, coba kena tanya ya. Oh iya. Bapak, kalau orang Kristen boleh jajan gak? Dites dulu gak suruh kun imannya? Suruh kun Islam. Saya baru hampir lima loh. Nah Pak Pendeta, pilih dong jajan yang mana. Oke, siap, 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 siap. Oh, makasih banyak. Bang, tapi banyak gak orang nonis yang jajan di sini? Iya. Banyak juga? Banyak. Pak Pendeta, kalau tajil dalam bahasa Kristen apa bilangnya? Kalau tajil sih sebenarnya kan makna suternya adalah sesuatu yang apa ya? Sesuatu yang... Pernah saya udah ngomong sama Hapi Jafar, ilmu saya belum dapet banyak nih dari dia. Makanan ringan gak jaman? Iya, 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 bisa, bisa. Ceminan lah ya. Ceminan. Kalau di Napal ada kan makanan-makanan kecil? Oh iya. Namanya apa? Kue Natal. Kue Natal. Tapi ini Pak, pilih Pak. Oh iya, iya, iya. Mana? Iya, iya. Bingung semuanya mantep banget. Ambil aja. Oh iya. Nanti kita tinggal bagi-bagiin. Per plastik ya. Aku juga deh, nanti aku yang bagi-bagiin juga. Bang, nanti dihitung ya bang. Iya dong, jangan dong. Kenal gak sama pendeta? Iya. Kenal. Hidolah aku. Wah. Minta plastik lagi bang. Lagi-lagi boleh. Minta plastik lagi. Siapa yang mau dijajanin? Oh pada mau. Eh, hari ini Pak Pendeta. Iya. Pahala karena ngasih makan. Lakukan kebaikan. Iya, lakukan kebaikan. Ini kalau dalam Kristen disebutnya menjadi berkat. Oh Masya Allah. Kita yang diberkati, kita juga memberkati orang lain. Masya Allah. Pertama itu tapi pernah jajan langsung. Oh sering-sering. Jadi memang kan lahirnya di Manado. Jadi memang toleransi itu sangat-sangat biasa. Jadi kita bukan hanya mengetahui ada acara, tapi juga ikut mendukung acaranya. Betul. Salah satunya dengan tancah. Yang enak itu nanas madu. Nanas madu. Iya, membeli nanas madu di Manado. Nanas madu di Bogor. Ini udah berapa plastik nih? Pak, boleh ngapain? Boleh dong. Boleh dong. Dabu itu ya? Bagi bang. Hitung aja bang. Berapa bang? Oh iya, iya. Iya, boleh. Oh, ini menangisah? Oh iya. Islam atau Kristen? Aku Kristen. Eh, iya. Akhirnya udah cukup. Nanti udah petakgil ya. Oke. Yeay. Oke. Makasih ya. Sama-sama, Tuhan berkati. Oh, haleluya. Hari ini suka kamu, temanku. Sekali-sekali ya di kontennya ya. Ganteng kan buat aku ya, bun. Aku nggak sempat. Berapa bang? Asya, asya. Plastik lagi. Pak Pendeta, tapi Pak Pendeta punya haters nggak? Iya, namanya orang ya. Sebaik apapun tetap akan ada yang mungkin nggak senang. Cuman ya, haters kan katanya. Hanyalah bicara tentang fans yang terbunda. Iya, tapi aku pernah lihat khotbahnya Pak Pendeta. Khususnya, Bapak kena angin ketenaran. Oh iya, kemarin kaget gara-gara takjil. Makanya ya, lebaran membawa berkah luar biasa. Betul. Bagi semua pihak. Betul. Amin. Amin. Berapa bang? Boleh nggak? Eh, kerekam. Oh, pendeta. Berapa bang? Boleh ibu? Udah berapa? Barang lagi. Oke, ini kembalinya ambil aja. Nggak apa-apa. Ya, kita bagi-bagi. Pak Pendeta. Boleh. Kapotekan, kapotekan. Kapotekan. Halo, hari ini kita balik dibagi takjil dulu. Pak Pendeta. Jangan kalah banget tuh tadi. Di mana Pak Marsel? Langsung ke yang terbekannya. Alhamdulillah. Tadi. Pak Gojek, bagi Pak Gojek. Eh, habis ini Pak Marsel nih, Mas Pendeta. Iya, takjilnya. Nih, takjil yang dibagi langsung ke Pak Pendeta. Tadi juga. Ini warganya Pak Pendeta nih. Oh, ini. Jangan lagi bekerja juga, biar semangat. Boleh, boleh, boleh. Ayo. Pak Pendeta, nama fansnya Pak Pendeta apa? Sebenarnya belum ada, tapi karena sudah ditanya langsung ada Marsel Lover. Oh ya, Marsel Lover. Jajan lagi ini kali ya? Yang air ini kita habisin dulu, Pak. Iya, iya, iya. Nah, ibu. Dah. Jajan lagi. Maaf ibu, gue jajan ibu. Wah, yang ini juga enak-enak nih. Ini cara buatnya gimana nih? Repot nggak? Oh, jangan nih, jangan yang repot kalau gitu. Oh, iya. Bion goreng, bion goreng. Oke. Boleh, boleh, boleh. Oh, ini aja nih. Wah, ini juga banyak. Ada minyak. Iya. Ini yang jual yang mana? Oh, iya. Diteng ya, Bu. Boleh minta plastik? Ah, plastik lagi. Iya, diteng ya. Iya. Ternyata Pak Marcel fansnya banyak banget. Wajarannya dia bilang kenangin ke tenara. Iya, aduh. Apa aku harus gabung eksklusif di Instagram-nya dia? Waduh. Iya, hi. Assalamualaikum, ibu. Bagaimana awalnya mulanya kau bisa kepikiran mau ikutan war takjil ini? Toleransinya. Betul, betul, betul. Dan kayaknya Ramadan kali ini adem ya? Ameh, ameh, ameh. Berarti Ria Ricis itu juga sangat mendukung sekali ya toleransi kita ya? Harus, harus. Karena dulu aku SMA, aku minoritas. Jadi teman-teman aku banyak crescent sama buddha. Biasa dengan keberagaman ya? Iya. Dihitung lah berapa, Kak. Pak Mendeta mau pilih lagi gak? Sudah. Pak Mendeta rekod gak bawahnya? Oh iya, apa-apa. Oke. Nah, berapa aku jadinya? Saya ngerasa malu dibayarin. Eh, bukan buat bawah, Pak. Oh iya. Buat kaum saya. Oh, enggak. Kali aja banyak. Ini banyak yang terselubung. Bagi-bagi tajil. Ya, Kak. Bagi-bagi tajil. Ramadhan berkat. Ramadhan berkat, Masya Allah. Banyak rezekinya semuanya. Amin, amin, amin. Itu bu, itu bu. Ya. Masya Allah. Ini katanya kalau kayak gini, pahala buat Ria Ricis semakin banyak. Amin, amin. Iya, boleh dong. Silahkan. Selamat-selamat. Semoga berkat. Semoga berkat. Gantian, gantian, gantian. Ya, semoga berkat ya. Makasih. Oke, ini dia salah satu yang paling aku suka. Toko terakhir. Oh, Rizal. Rizal. Oh, nanti aku kirimin ya. Aku punya Rizal Frozen gitu. Ntar aku kirimin ke pokok kita. Terima kasih, terima kasih. Ini toko terakhir kita. Dan aku senang banget bisa kolaborasi sama pendeta Masel. Aku juga senang banget, apalagi kolaborasi kita tuh menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Pak Pendeta senang gak kalau misalnya Pak Pendeta banyak berkontribusi untuk umat muslim? Sangat senang, sangat senang. Karena kan memang kita panggilannya adalah jadi berkat. Bukan untuk orang tertentu saja, tapi untuk semua orang. Keren, keren, keren. Kita juga kayak gitu. Pak Pendeta, kasih satu pesan-pesan untuk anak buddha yang masih suka memecah belah keagamaan di muka bumi ini. Yang suka saling hina satu sama lain. Kalau Indonesia sampai hancur, kita juga yang menderita. Jadi pastikan, jadikan negara kita, bangsa kita menjadi tempat yang nyaman untuk kita sama-sama tinggal ini. Amin. Amin, keren. Terima kasih. Panas ya, Pak. Semayang. Lebih panas di neraka ya, Pak. Makanya kita jadi berkah hari ini, ya. Iya. Nanti bulir-bulir keringat kita ini menjadi saksi di surganya kita nanti. Bahwa kita kasih makan ke orang-orang yang berkuasa. Amin, kacau. Lo berapa, Bang? Ratus, Pak. Ratus, Pak. Buat THR, lebihnya. Yuk. Emap-emap. Semoga berkah. Semoga berkah. Kalau berkah, kristennya berkat. Berkat, iya. Sudah dapet, ya, Ibu? Belum. Iya. Gila, ini kolaborasi yang sangat baik, ya, kita, ya. Iya, dong. Jadi orang berpikir, Anda agen saya, jangan-jangan. Kalau pendeta di bulan Ramadan ini full, ya? Iya. Jadi memang sejak, apalagi sejak viral kemarin, langsung penuh semuanya. Bagus, dong. Iya, itu tadi ya, makanya kemarin bilang bahwa ini memang benar-benar membawa berkah. Bukan cuma kepada orang Islam saja, umat muslim saja. Tapi bahkan pendeta pun juga dapat berkah. Betul, betul, betul. Ambil lagi, Pak. Nah. Berapa lagi, nih? Boleh, Ibu. Lagi satu, ya? Satu lagi. Iya, berapa? Lati di jalan, Pak. Pak pendeta, makasih banyak, ya. Iya, sama-sama. Udah mau direpotkan, mencari tajim. Ini sama sekali nggak repot, tapi sekali lagi hal yang baik. Harus kita terus tingkatkan. Semoga Pak pendeta selalu menebarkan kebaikan. Dan semoga bahagia terus. Boleh, Ibu. Pak pendeta, aku mau nanya. Kalau THR di Natal, kamu bilangnya apa? Sama, THR juga. THR juga, tujuan hari raya. Iya. Atau seringkali disingkat jadi donat. Donat itu kepanjangan dari doi Natal atau uang Natal. Kalau kita orang Islam, dapet donat, dosa nggak ya? Nggak, dosa sama sekali. Karena saya ada gitu. Lu kan di Natal. Terus saya dapet THR kan, ini mau lebaran ntar lagi. Nggak ya. Tapi, apa? Ya ampun. Ini berupa kertas, jadi ditukar bisa. Alhamdulillah. Saya sudah dapet sesuatu yang begitu luar biasa. Cenderamata. Ini saya juga punya sesuatu buat Ria. Suasanya tukerannya kertas segituan dong. Nggak apa-apa dong. Yang penting kan niatnya. Nah, apa ini? Silahkan. Oke. Ini mungkin sederhana. Ini mungkin sederhana. Ini mungkin sederhana, tapi di balik pemberian ini ada harapan. Adalah supaya Ria terus menjadi pribadi yang selalu berbahagia. Selalu penuh dengan sukacita. Amin. Dan membagikan kebahagiaan bagi banyak orang. Membagikan sukacita bagi banyak orang. Amin. Makasih banyak ya, Pak Pendeta. Ya, sama-sama. Aku pamit. Sampai bertemu lagi ya. Sampai bertemu lagi. God bless. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax